Belagangan ini, Kemenkes telah melilis 102 obat yang resmi tidak diperbolehkan untuk digunakan Dan berita terbaru, Bepom merilis 133 obat merek sirup yang aman Dan dari 102 yang dirilis Kemenkes, ada 30 merek sirup yang sudah dipaskan aman Kita bahas di tentang obat Ya, belagangan ini tiba-tiba ada berita bahwa Kemenkes merilis 102 obat yang tidak aman Nah, disini Kemenkes adalah hanya menghimbau bahwa jangan menggunakan 102 obat ini Karena untuk menentukan obat ini aman atau tidak, itu merupakan kewenangan dari Bepom Jadi Bepom yang menguji dan menentukan obat ini benar-benar aman atau tidak Lalu dari mana 102 yang dirilis Kemenkes tersebut Jadi 102 merek obat sirup ini didapatkan dari investigasi Jadi Kemenkes setelah investigasi sebanyak 156 korban anak gangguan ginjal akut Disana ternyata ditemukan anak-anak 156 ini udah konsumsi apa aja kayak gitu Dan jam 6.50 kemarin itu Bepom telah melakukan press conference Dimana sudah melakukan uji dari 102 obat ini Jadi dalam press conference dari Bepom itu yang pertama adalah ditegaskan Bahwa ethylene glycol dan diethylene glycol itu bukan merupakan sebuah pelarut sirup Dan tidak mungkin digunakan oleh seorang apotekar industri untuk sebagai bahan pelarut Ditemukannya adalah sebagai sebuah cemaran Dan cemaran dari mana itu bisa terjadi karena hasil sampingan produk Jadi glukosa itu diubah menjadi sebuah sirup pelarut Itu ada produk sampingnya yang menghasilkan cemaran ethylene glycol dan diethylene glycol Nah makanya dari Bepom sendiri di Pharmacope sudah ada syaratnya Berapa ambang batas ethylene glycol dan diethylene glycol ini Agar tidak menyebabkan toksisitas atau keracunan Kayak gitu Jadi menurut Bepom Tidak mungkin sebuah sirup itu tidak mengandung ethylene glycol dan diethylene glycol Karena cemaran itu tadi Menjadi tidak mungkin ketika jumlah EG dan DEGnya itu 0% Pasti ada sebuah cemaran Dan standar dari internasional sendiri sudah menentukan ini Dan juga sudah tahu ini ada nilai ambang batasnya Jangan sampai melebihi ini Nah itu yang dilaporkan ke Bepomnya Secara berkala Dari pabrik-pabrik yang sudah mengujinya Jadi rilisan Bepom yang sebelumnya adalah 5 merek yang dipastikan melebihi ambang batas Jadi bisa menyebabkan keracunan Nah dari 5 tersebut ternyata diteliti lagi oleh Bepom Dan disebutkan bahwa 3 Hanya 3 merek obat yang betul-betul semuanya itu melebihi diambang batas Kalau yang 2 yang lain ini ternyata Fluorine, DMP, dan Thermorex itu ternyata cuma beberapa batch saja Yang ambang nilai DEGnya itu di atas dan menyebabkan tosisitas Batch yang lain atau satu hasilan proses yang sama, yang lain itu Tidak mengandung DEG dan EG melebihi ambang batas Jadi cuma 3 Apa itu? Yaitu Unibaby Jadi Unibaby yang calf, Unibaby demam, dan Unibaby demam yang drop Itu sudah dipastikan oleh Bepom Benar-benar sirup ini jangan digunakan terlebih dahulu Karena nilai ambang DEG dan EGnya itu melebihi batas Jadi sudah dikerucutkan dari 5 yang rilisan kemarin Dikerucutan menjadi 3 yang melebihi ambang batas Dan jangan dikonsumsi Jadi penemuan EG dan DEG di ambang nilai batas ini Sebetulnya adalah belum bisa dikaitkan dengan Kasus gangguan ginjal akut pada anak yang sekarang Jadi belum ditemukan penyebab pasti gangguan-gangguan ini Jadi DEG dan EG yang melebihi batas ini Belum bisa dikaitkan Karena apa? Karena sebetulnya ada kasus juga Orang ini tidak pernah minum sirup Anak ini tidak pernah minum sirup Tapi ternyata terkena gangguan-gangguan ginjal akut pada anak Lalu ada pertanyaan Gimana konsumen ini memilih dari rilisan dari BPOM tersebut? Jangan khawatir bahwa BPOM sudah menginstrusikan Kepada pabrikan produsen yang sudah dipastikan berbahaya Itu untuk menarik kembali produknya dari apotek tersebut Lewat distributornya Jadi dalam farmasi itu ada cara distribusi obat yang baik Dan sudah ada alurnya sendiri Menjadi lucu ketika Obat-obat ini malah disita oleh pihak selain Yang saya sebutkan itu tadi Kan ini obat Bukan narkoba Apa yang disita? Nah ada temuan dari BPOM lagi BPOM ternyata sudah meneliti beberapa obat merek sirup Yang tentunya sudah dipastikan aman Jadi ada 3 lampiran yang sudah dirilis oleh BPOM Nah sudah saya berikan di deskripsi Nanti teman-teman tinggal download aja ya Jadi yang pertama Ada 133 obat merek sirup Yang sudah dipastikan aman Kenapa kok sudah dipastikan aman? Karena sudah dipastikan oleh BPOM Tidak ada kandungan dari 4 cairan yang bisa menghasilkan cemaran EG dan DEG Kayak gitu Nggak saya sebutkan yang 133 Teman-teman bisa lihat langsung aja di deskripsi Dan yang paling penting Yang kemarin booming gitu ya 102 yang dirilis ke menkes Itu ternyata sudah diteliti lagi Dan ditemukan 23 obat yang aman Dan dipastikan nggak ada pelarut yang bisa menghasilkan cemaran EG dan DEG Jadi ada 23 yang sudah dipastikan aman Apa ke 23 obat tersebut? Yaitu ini saya bacakan Yang pertama adalah Alerfet sirup Lalu ada Amoxan Amoxicillin dry sirup Ada Azitromisin sirup Ada Kazetin Cetasef Cetasef Cepspan Cetirizin sirup Lalu Devosic Drop Domperidon Etamoxirup Interzinc Nitek Omemoc Rinos Neodrop Vestein Yusimoc Zinc Sirup Zinc Pro Sirup Zibramac Renalit Amoxicillin Dan Erythromisin Itu dari 102 Yang sudah dipastikan aman Dan sudah neliti lagi nih Bepom ada 7 tambahan dari 102 itu yang sudah dipastikan aman Dan tentunya ini yang ditunggu-tunggu oleh emama gitu ya Ibu-ibu yang anaknya sakit Kayak gitu Ada 7 obat Nah ini yang booming Paracetamol Nah ternyata Paracetamol ini sudah dipastikan aman Tapi di beberapa merek tertentu Pabrikan tertentu Nah disini ada 7 Yang pertama adalah Ambroxol dari Kimia Pharma Lalu Anaconidin dari Konimek Cetirizin dari Samfarindo Lalu ada Paracetamol dari Mercy Pharma Ada Paracetamol dari Kimia Pharma Paracetamol dari Afi Pharma Dan Paracetamol Drop dari Afi Pharma juga 7 obat tersebut dipastikan aman Lalu tinggal 69 obat lagi Yang dari list 102 obat tersebut Lagi diteliti oleh Bepom Jadi kita harus stay tune disana Update berita terbaru nanti Pencet tombol di bawah Subscribe Saya pasti akan update tentang berita-berita terbaru Mengenai hal ini Dan sempat dibahas di akhir Nyinggung sebuah obat yang di ekspor dari Yang di impor dari Singapura Obat tersebut Adalah Fomepizol Nah memang Fomepizol ini untuk menghilangkan toksisitas dari EG dan DEG Juga ada beberapa lagi sebetulnya Ada penggunaan vitamin B itu juga bisa Dan etanol itu juga bisa sebetulnya Nanti akan saya bahas Kalau teman-teman penasaran Tinggal pencet tombol merah Itu aja dari saya Saya Sarul dari Tentang Obat Bye Sampai jumpa